6 Bumbu Dapur Yang Dapat Mengusir Ketua Halo semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Kali ini kita akan berbagi lagi Dengan Mr. Andre kali ini Dari channel Deus Project Kali ini kita akan berbagi Sebuah tips yang Pasti teman-teman Itu sangat membutuhkan Karena pasti di rumah teman-teman Ada kecoak kan Ini kecoaknya seperti ini teman-teman Ya Kecoak ini sering muncul banget Di rumah, terutama di dapur Untuk mengusirnya Teman-teman bisa menggunakan Bahan-bahan yang akan kami bagikan Hari ini ya, ada 6 teman-teman Contohnya Kecoak ini ya Adalah binatang yang suka bersarang di bagian rumah Sering dijumpainya itu di daerah-daerah yang lembab teman-teman Ini dilancar dari beberapa sumber teman-teman Salah satunya adalah dari World of Bus Berikut ini adalah bahan-bahan yang dapat Digunakan Bahan alami yang ada di dapur Untuk mengusir kecoak Yang pertama teman-teman adalah Bubuk kopi Ini seperti ini teman-teman Kopi ini Selain bisa dinikmati sebagai minuman Teman-teman Tapi juga dapat digunakan untuk Aromaterapi Karena memiliki aroma yang tajam dan khas Banyak orang yang menyukai aroma kopi Termasuk dengan kecoak Alih-alih terjaga dengan aromanya Bubuk ini akan menjadi perangkap Untuk kecoak teman-teman Jadi teman-teman bisa meletakkan bubuk kopi Di beberapa sudut rumah Yang gelap Agar kecoak kesulitan menemukan jalan keluar Jadi caranya adalah Ini jadi pemancing teman-teman Untuk menarik kecoak Sehingga tidak bisa keluar lagi Kita lanjut yang kedua Yang kedua adalah Soda kue Soda kue ini bisa kita temukan di toko kue Atau di toko-toko serba ada Banyak juga orang yang menggunakan soda kue Atau baking soda ini Untuk membersihkan peralatan dapur Seperti tips-tips sebelumnya Seperti yang bersihin Kemarin kita berbagi tips Membagi pasong Kali ini kita akan berbagi bahwa Baking soda atau soda kue ini Juga bisa digunakan untuk mengusir kecoak Karena soda kue ini juga Membuat sistem pencernakan kecoak Jadi kembung Jadi kalau kecoak itu makan baking soda Atau soda kue ini Dia jadi kembung Perutnya melendung Dan menyebabkan mereka mati Teman-teman bisa mencampurkan soda kue ini Dengan gula Jadi soda kue campurin gula teman-teman Sebarkan di beberapa sudut Dijamin teman-teman Kesokan harinya Banyak Apa Kecua-kecoak yang akan meninggal dunia Oke yang ketiga Yang ketiga adalah Racikan bawang bombay Bawang putih dan lada Tiga bahan ini teman-teman Dicampur ya Bawang bombay Bawang putih dan lada ini Diketahai adalah Bumbu dapur yang aromanya itu tajam Ini bisa digunakan untuk mengusir kecoak Caranya teman-teman Bawang bombay Bawang putih dan lada itu Didiamkan dulu Di beberapa sudut rumah Selama-selama laman ya Kalau teman-teman Itu bisa rutin Naruh disitu teman-teman Pasti nanti kecoaknya Tidak akan muncul lagi Tidak bersarang di dapur Karena mereka gak suka Dengan bau-bauan seperti ini Oke next kita Yang keempat ya teman-teman Seperti ini teman-teman Yang keempat Keempat ini adalah Namanya Mentimun Nah teman-teman yang dipakai Bukan mentimunnya Tapi adalah Kulit mentimun Nah walaupun banyak yang Menyukai aroma segar Dari mentimun Ternyata teman-teman Kecoak itu Gak suka Ya Kecoak itu Gak suka dengan Aroma dari Mentimun Terutama di bagian kulitnya Yang terlalu tajam Kecoak dijamin Gak bakal suka Kemudian teman-teman Kulit mentimun ini Tolong letakkan di beberapa Sudut serang kecoak Yang ada di dapur Gak perlu lama-lama Kecoak setelah mencium Bau dari Ini pasti langsung Dia pergi Karena dia gak tahan Dengan bau-bau dari kulit Ini teman-teman Kita lanjut Yang kelima Yang kelima Ini gambarnya Kawan-kawan Namanya Jus lemon Jus lemon ini Bisa dinikmati Sebagai minuman Teman-teman Karena bisa menyegarkan Dan kaya vitamin C Baik untuk kesehatan tubuh Jus lemon ini Juga dapat Kita gunakan Untuk membersihkan Peratan dapur Tapi juga punya Nilai guna Lain teman-teman Yaitu Digunakan untuk Mengusir kecoak Yang ada di dapur Teman-teman Hanya perlu Mencampur Jus lemon ini Dengan air Secukupnya Lalu usapkan Di lantai Atau beberapa Sudut dapur Lakukan Ini secara rutin Agar kecoak Tidak bersorang Kembali Jadi ini sangat mudah Ya teman-teman Lemonnya itu Jus lemonnya itu Cuma di Usap-usapkan Di lantai Atau beberapa sudut Misalnya Berada di Lantai Banyak kecoak Kita oles-oleskan Atau di Lemari Atau di Atau di Meja makan Misalnya kadang Muncul kecoak Teman-teman bisa Oles-oleskan Di beberapa sudut Di bagian Perabotan Seperti itu Teman-teman Kita next Yang terakhir Adalah Cuka putih Teman-teman Pasti Mudah juga Menemukan Cuka putih Ini Karena banyak Kita pakai Untuk masakan Yang berasam-asaman Cuka putih Ini juga Bahasa inggrisnya Vinegar Ini bisa digunakan Untuk membersihkan Atas dapur Tapi Ternyata Teman-teman Cuka Ini juga Dapat digunakan Untuk mengusir Kecoak Teman-teman Bisa Meraciknya Kecoak ini Dicampur Dengan air Secukupnya Jangan terlalu Encer Teman-teman Bisa pakai Semprotan Semprotan Begas Apakah Pemangi ruangan Misalnya Tidak pakai Semprotannya Itu pakai Teman-teman Bisa Menyemprotkannya Di beberapa Sudut titik Di rumah Oke teman-teman Demikian adalah 6 Cara Mengusir kecoak Dengan bahan alami Teman-teman Tidak perlu pakai Bahan-bahan Yang mahal Atau mungkin Perangkap kecoak Atau apa saja Jadi bahan-bahan Tadi Sangat mudah Teman-teman Dapatkan Ada cuka putih Ada jus Lemon Dan beberapa Bumbu-bumbu Yang lain Bisa teman-teman Temui Ada kulit mentimun Tadi Sedikit mereview Sedikit Bawang bombay Lada Itu juga Kecua Tidak suka Soda kue Teman-teman Yang mungkin Teman-teman Baru dengernya Pertama kali Soda kue Dan yang tadi Yang pertama Adalah Bubu kopi Bubu kopi Ini teman-teman Selain bisa Untuk ngusir kecoak Juga Efektif banget Untuk ngusir tikus Teman-teman Karena Bisa lihat Di channel kita Bahwa Bubu kopi Juga bisa Mengusir tikus Oke Terima kasih Sudah nyasiin Tips dari kita Kita bertemu Di video-video yang lainnya Sampai jumpa Dan selalu jaga kesehatan Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa